Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Di video kali ini saya akan bertutorial atau beridi kreatif memanfaatkan trapo bekas UPS Nah, apa jadinya trapo bekas UPS ini? Silahkan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya Anda memahaminya Nah, jika Anda mempunyai trapo bekas UPS seperti ini Yang mana UPSnya sudah rusak Nah, jangan dibuang trapo-nya Masih bisa dimanfaatkan dan menjadi alat berguna Nah, sebelum saya memanfaatkan trapo UPS ini untuk menjadi alat berguna Nah, terlebih dahulu saya jelaskan kabel-kabel di trapo bekas UPS ini Supaya Anda paham Nah, ini adalah kabel output 220V Untuk dipakai menghidupkan alat elektronik atau komputer pada UPS Nah, ini kabel 2 ini Untuk cas baterai yang ada di UPS Dan kemudian kabel ini Di sini ada 3 kawat Nah, ada kabel Nah, ini adalah CT Untuk membangkit tegangan Supaya keluar 220V Pada saat mati lampu Jika di UPS Yang tengah adalah 0 atau CT Dan yang ini coklat Adalah 6,5V Dan yang biru 6,5V Nah, setelah seperti ini sahabat Perhatikan Kita sediakan Satu pasang jepit aki Nah Satu pasang Nah, kemudian jepit aki ini kita buat di sini sahabat Untuk yang negatif Perhatikan Kita buat di 6,5V Di Trapu UPS Nah, seperti ini kita solden saja Nah, kemudian Untuk yang positif Kita buat juga di 6,5V Seperti ini Seperti ini sahabat Lihat Nah, kemudian setelah seperti ini Kita sediakan Stop kontak sahabat Nah, stop kontak seperti ini Perhatikan Nah, untuk Kabel stop kontak ini Kita buat di output Trapu UPS sahabat 220V Nah, kita buat Kita bersihkan dulu Timahnya ini Nah, ini kabel stop kontak Kita buat di sini Ini sahabat Perhatikan Nah, kemudian Untuk yang satu lagi Kita buat di sini juga Ini output 220V Jika di UPS AC 220V Nah, seperti ini sahabat Cukup simpel bukan? Ini kreatif dari Trapu Bekas UPS Jadi alat berguna Nah, alat apa ini? Nah, ini adalah Alat untuk membantu kita Jika sewaktu-waktu Terjadi Pemadaban listrik Yang mana dengan alat ini Listrik di rumah kita Tidak padam sahabat Perhatikan Hanya sesimpel ini Ini sejenis Inverter Cuman bedanya Dari inverter Ini tidak Menggunakan komponen Hanya sesederhana ini sahabat Bisa Menghidupkan lampu Dan kipas angin Oke, baik Kita akan tes Nah, alat ini Kita pasang di Motor sahabat Yang mana motor ini Masih menggunakan Arus listrik AC Atau arus listrik Bolak-balik Nah, dengan alat ini tadi Motor kita bisa Berfungsi sebagai Genset sahabat Bisa menghidupkan Kipas angin Dan juga lampu Nah, bagaimana Cara pemasangannya Di motor Oke, baik Nah, terlebih dahulu Kita buka jok motor ini Sahabat Nah, seperti ini Nah, kemudian Kita bikin dulu Alatnya di sini Sahabat Nah, seperti ini Nah, untuk Pemasang angin motor Perhatikan Sahabat Yang negatif Dari Trapopukasi PS Kita buat Ke besi Bodi motor Nah, seperti ini Nah, untuk yang positif Dari trapopukasi PS Kita buat Di kabel Lampu Lampu belakang Atau lampu depan Karena ini Masih menggunakan Arus listrik AC Nah, seperti ini Ini sudah saya sambung Sahabat Ini kabel lampu Perhatikan Nah, setelah Seperti ini Lalu kita hidupkan Mesinnya Saya akan hidupkan Mesinnya Perhatikan Nah, mesin motor Sudah hidup Sahabat Kita akan tes Terlebih dahulu Kita hidupkan lampunya Lampu motor ini Perhatikan Saya hidupkan Nah, lampu hidup Dan Tadi kita tes Sahabat Dengan menggunakan Kipas angin saja Nah, ini kipas angin Perhatikan Apakah kipas angin ini bisa berputar? Saya colokkan Di atas ini Sahabat Perhatikan Perhatikan Sahabat Nah, dipasangin Hidup Lihat Lihat Jika saya cabut Alat tadi Perhatikan Saya lepas Maka kipas angin akan mati Mati kipas anginnya Dengan Trapu bekas UVS ini Sahabat Motor kita bisa berubah Jadi genset Jika Sewaktu-waktu mati lampu Kita tidak pusing lagi Nah, perhatikan Saya buat lagi Hidup Lalu kita tes dengan lampu Sahabat Nah, ini lampunya Perhatikan Ini 45W Masih Arus listrik AC ini Sahabat Nah, saya hidupkan Di sini Perhatikan Sahabat Nah, lampunya hidup Nah, demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik, saran, atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif Terima kasih Sampai jumpa di video-video saya